Kalau perlu bareng-barengnya tiga-tiga, kan sunatanya mereka udah bareng-bareng, kan? Gak, udah bareng-bareng aja sih. Ahmad Dhani angkat bicara terkait kedekatan sang putra El Lumi dengan Sifah Haju. El Lumi bahkan sudah go public ya, memperkenalkan sang pujian hati pada orang tuanya. Kepada Wakmidi Ahmad Dhani mengungkapkan bahwa El dan Sifah adalah pasangan yang serasi sebagai seorang ayah Dhani mendukung hubungan anaknya itu dan berharap segera berlabuh ke pelaminan alias menikah. Wow, jangan dibiarin. Cocok, cocok, Sifah dengan El, kata Ahmad Dhani. Yalah, sudah gak perlu lama-lama, udah langsung saja ke jenjang yang lebih serius. Nipresen udah setuju kan, tambah Ahmad Dhani tersebut. Sifah dan sang ibunda baru-baru ini juga mengirim kue untuk Ahmad Dhani. Dhani mengungkapkan jika kue tersebut merupakan tanda perkenalan. Ibunya sudah kirim makanan sebagai tanda perkenalan, kata Ahmad Dhani. Ya, tentu hal itu semakin memperjelas lampu hijau dari pentolan dewa tersebut. Ya, ini papa dari ayah dari El. Lebih lanjut, Ahmad Dhani juga tampaknya memberikan kebebasan. Kepada ketiga putranya, Al-El dan Dul. Rihal siapa yang akan menikah duluan? Terserahlah, kalau perlu bareng-bareng aja tiga-tiganya kan. Sunatannya mereka udah bareng-bareng tuh. Nikahnya bareng-bareng aja, kata Ahmad Dhani. Sifah juga memberikan kue yang sama ke ibunda dari El Rumi, Maya Estianti. Melalui Instagram story, Maya mengunggah foto kue pemberian dari Sifah. Ia mengucapkan terima kasih, Maya. Terima kasih ya. Maya bahkan memanggil Sifah dengan sebutan sayang. Wah, ini benar-benar lampu hijau ya. Terima kasih ya, sayang. Sering dikirimin makanan dengan menangis Sifah Haju, El Rumi. Unggahan Maya tuh kemudian direpos oleh Sifah Haju. Sama-sama bunda tulis Sifah untuk Maya Estianti. Tentu kedekatan mereka ini sudah didukung oleh kedua belah pihak. Baik keluarga Sifah Haju dan keluarga El Rumi. Ayah dan bundanya Ahmad Dhani dan Maya Estianti beserta keluarganya masing-masing telah mendukung bulat mereka berdua untuk kejenjang yang lebih serius. Lalu bagaimana terkait hal-hal lain, terkait pendapat Ahmad? Dan ini menurut kalian silahkan kalian kasih komentar. Oke, maaf sekarang guys. Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru. Biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara Yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng Dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita Hanya untuk kalian semua Oke itu saja Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini Caranya dengan cukup mudah Ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya Itu saja Terima kasih telah menonton Bye bye